Dari polemik nasabah Alawi oleh Dr. G. Haji Ahmad Fahru Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Al-Fakir sudah mengikuti polemik nasabah Bani Alawi di Mensos dan membaca tulisan Pak Imaduddin Uthman yang menyatakan nasabah Bani Alawi kepada Rasulullah SAW adalah palsu dan terputus di seluruh dunia. Menurut hemat penulis, klaim tersebut sangat prematur dan menjadi fitnah di masyarakat secara luas dan belum layak disebut sebagai kajian ilmiah karena masih berupa review sejumlah buku tanpa mempertimbangkan keberadaan sumber lain yang lebih otoritatif dan studi di lapangan. Belakangan ini ramai pendapat dari Ketua PBNU Bidang Keagamaan yakni Ahmad Fahru Rozi menanggapi polemik nasab Habaib yang sedang terjadi di negeri ini. Ahmad Fahru Rozi itu menanggapi tulisan Kiyai Imaduddin Uthman yang menyatakan nasab Bani Alawi kepada Rasulullah adalah palsu dan terputus di seluruh dunia. Menurut dia, klaim tersebut itu sangat prematur dan menjadi fitnah di masyarakat secara luas dan belum layak disebut sebagai kajian ilmiah karena masih berupa review sejumlah buku tanpa mempertimbangkan keberadaan sumber lain yang lebih otoritatif dan studi di lapangan. Argumentasi Kiyai Imaduddin menolak nasab Ba'alawi pada intinya hanya soal tidak tercatat dalam kitab sezamannya. Dan hal ini, menurut Ahmad Fahru Rozi, tidak ada dasarnya secara ilmu fikih karena syarat penetapan nasab dalam kitab fikih empat madhab itu cukup hanya syuhran wal istifaduh di mana sudah jelas tertulis dalam berbagai manuskrip kitab dan telah diakui oleh masyarakat setempat berdasarkan fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yakni, bahwa para sahabat nabi itu menisbatkan diri mereka kepada kabilah-kabilah dan datuk-datuk mereka meski demikian, Rasulullah SAW tidak menuntut mereka untuk menghadirkan bukti-bukti atas kebenaran nasab tersebut. Rasulullah menjadikan informasi yang telah populer atau istifaduh secara turun-temurun tentang keabsahan nasabnya sebagai patokan selama. Tidak ada yang menganulirnya dan berbagai hukum pun dibangun atas dasar ini. Nabi Muhammad itu mengakui penetapan nasab hanya berdasarkan pada pengakuan seseorang dari kabilah apa tanpa menanyakan saksi dan bukti catatan nasab mereka ke atasnya. Masih menurut Pak Ahmad Fahru Rozi, jika memakai teori nasab harus dicatat di kitab sejamannya, maka nasab baginda Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS juga sangat bisa diperdebatkan oleh para ulama disebabkan tidak adanya referensi manuskrip atau kitab sekurun yang menyebutkan keberadaan mereka. Nasab-nasab yang tercatat oleh para ulama ahli sejarah di masa lalu hanyalah berdasarkan riwayat dari hafalan orang diucapkan lisan-kelisan oleh para fikoh dari bangsa Arab. Jadi, jika ada beberapa nama yang tertulis di kalangan mereka dengan menyebut nasab maksimal hanya empat generasi, tentu banyak sekali nasab yang tidak tercatat oleh mereka. Begitu tulis Pak Ahmad Fahru Rozi membantah kajian ilmiah Kiai Imadutin Uthwan Al-Bantani. Yang intinya, panjang lebar Pak Ahmad Fahru Rozi ini menolak kajian ilmiah Kiai Imadutin dan dianggap apa yang dilakukan oleh Kiai Imadutin ini belum termasuk kajian ilmiah. Semua berdasar kajian ilmu fikih maupun keadaan yang terjadi pada masa lalu. Namun sekarang pertanyaannya, apakah para elit NU ini paham termasuk Pak Ahmad Fahru Rozi ini tahu, melihat, dan mempelajari bagaimana dampak dari klaim nasab nabi ini di lapisan masyarakat bawah. Jadi yang namanya kajian ilmiah itu tidak hanya berdasar pada kitab fikih, sejarah, atau berdasar disiplin ilmu lainnya. Namun juga melihat apakah dasar atau sebab sebuah kajian ilmiah itu dilakukan. Kalau misal para Habib Baalawi ini tidak apa-apa dan baik-baik saja tidak sering bikin onar di negeri ini ya mungkin para kiai, termasuk kiai imadudin itu cuma diam saja dan tidak mempersoalkan nasab mereka. Artinya, menganggap nasab mereka itu entah benar atau tidak yang penting tidak berbahaya bagi umat manusia. Itu saja. Namun kita terjadi berbagai gejala di masyarakat yang membuat orang menjadi seolah tidak berharga dengan dianggap memiliki kasta lebih rendah dari mereka. Apakah hal itu hanya akan didiamkan saja? Padahal kanceng Nabi itu sangat melarang penerapan kasta di masyarakat sebab orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kemudian, juga adanya penghormatan segelintir orang pada oknum Habib yang melebihi dari sewajarnya. Misalnya, ada yang sampai mencium kakinya dan yang dicium kakinya itu malah menikmati seolah merasa mengiakan kalau mereka adalah berkasta lebih tinggi dari orang peribumi. Apakah hal itu juga hanya akan didiamkan saja? Apakah hal itu ajaran Islam? Apakah hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Nabi yang selalu menghormati semua orang bahkan terhadap budak sekalipun ketika kala itu masih ada perbudakan? Kemudian, juga adanya segelintir oknum dari Habib yang nyata-nyata membuat kegaduan di negeri ini dengan melakukan demo yang sangat membahayakan stabilitas keutuhan NKRI memprovokasi masyarakat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Apakah hal itu hanya akan didiamkan saja? Belum lagi kejadian-kejadian di daerah di mana oknum dari Habib Baalawi meminta uang pada orang peribumi dengan iming-iming surga karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi apakah hal itu juga dibenarkan oleh Nabi? Dan hingga saat ini lembaga yang menaungi para habaib yakni Robi Toh Alawiah hanya diam saja melihat semua kejadian itu dan seolah malah melindungi apakah hal itu juga akan didiamkan saja? Belum lagi adanya pemelensengan sejarah yang dilakukan oleh oknum Habib dengan arah mengklaim bahwa para habib itu berjasa besar di negeri ini sementara para pejuang aslinya yakni para wali Songo dan keturunannya seolah-olah dikesampingkan apakah hal itu juga hanya akan didiamkan saja? Jadi sangat disayangkan ya statement di atas itu muncul dari orang yang menjawab sebagai ketua PBNU bidang keagamaan dan perlu dipahami bahwa munculnya atau adanya suatu kajian ilmiah dalam hal ini adalah kajian nasab Ba'alawi itu salah satu sebabnya adalah karena adanya gejala-gejala sosial di masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Nabi yang dilakukan oleh kelompok yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi dan hal itu banyak merugikan masyarakat terutama orang-orang beribumi apakah kajian nasab yang salah satu fungsinya untuk membela kaum lemah di lapisan bawah itu salah? terus, kalau misal pengakuan nasab cuma berdasar kejadian para sahabat Nabi ketika itu tidak pernah ditanya benar tidak nasabnya oleh Nabi ya jelas tidak kenapa? masa itu belum ada pencatatan nasab dan masa itu adalah masa perjuangan menyebarkan Islam jadi soal nasab belum begitu diprioritaskan dan perlu diketahui juga bahwa sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang jujur mereka itu tidak berani berbohong kepada Nabi dan Nabi juga tahu bahwa mereka itu tidak pernah berbohong kepada Nabi tapi itu di masa Nabi lah kalau sekarang jauh banget bro kebohongan sangat mudah dilakukan oleh siapapun dengan alasan dan tujuan apapun dan yang terpenting adalah dampak kerugian umat Islam dari adanya pengakuan nasab itu adanya segelintir oknum yang menggunakan nasab untuk memperdaya bahkan bisa dikatakan menipu umat Islam di Indonesia maka semua ini harus disikapi jangan malah dibiarkan saja apalagi sampai dilindungi makanya tidak salah dan tetap harus didukung kajian ilmiah Kiai Imadutin Usman Al-Bantani dan misalkan ada penolakan itu harusnya dari pihak Habaib yang menolak debat terbuka dengan Kiai Imadutin bukan malah pihak PBNU yang terkesan melindungi kelompok Habaib Ba'alawi selamat menikmati Terima kasih telah menonton!